Pemirsa tiga pemuda, pelaku pencurian di rumah hakim pengadilan negeri di Goa Sulawesi Selatan diringkus oleh polisi. Ketiga pelaku beraksi di rumah hakim saat kondisi rumah sedang kosong. Ketiga pelaku pencurian ini ditangkap setelah melakukan pencurian di rumah seorang hakim yang bertugas di pengadilan negeri Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Aksi pencurian di rumah hakim dilakukan oleh ketiga pelaku secara bertahap sejak bulan Mei hingga Juni 2024. Usai menangkap tiga pelaku, polisi langsung melakukan pengembangan dan berhasil menyita sejumlah perabotan rumah, serta sejumlah barang elektronik yang diduga hasil curian di rumah hakim sebagai barang bukti. Hasil pemeriksaan sementara pelaku mengaku masuk ke dalam rumah dengan cara mencungkil jendela depan saat kondisi rumah sedang kosong. Ironisnya hasil kejahatan pelaku dijual dan digunakan untuk membeli narkoba. Untuk sementara yang berhasil kami amangkan terdua pelaku sebanyak tiga orang dan melakukan pengembangan terhadap barang bukti yang ada. Jadi kerugian korban berkisar sekitar kurang lebih 30 juta rupiah. Atas perbuatannya ketiga pelaku kiri dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman kurungan maksimal 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, Ironis, melaporkan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, 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 Selatan.